Para penggali kubur di kota Pontianak mendapatkan bantuan berupa paket sembako dari para donator yang disalurkan bersama dengan buka puasa bersama. Sejumlah penggali kubur mengaku sangat terbantu karena sudah puluhan tahun ini baru kali pertama menerima bentuk bantuan tersebut. Sebanyak 30 paket sembako diberikan kepada para penggali kubur di kota Pontianak yang tergabung dalam forum komunikasi Fardu Kifaya Visabilillah F3S. Penerima mewakili penggali kubur pada 5 kecamatan di kota Pontianak dengan setiap kecamatan sebanyak 5 orang penerima. Salah seorang penggali kubur, Kamil menceritakan dirinya menjalani tugas sebagai penggali kubur sudah 30 tahun. Sebuah pekerjaan mulia karena menjalankan kewajiban Fardu Kifaya. Namun juga sangat beresiko terutama saat menggali makam yang berdekatan. Kamil mengaku sejak awal menjalani kewajiban Fardu Kifaya baru kali pertama mendapatkan sentuhan bantuan. Selama saya 30 tahun ini tidak ada bantuan bagi tukang galik kubur. Alhamdulillah sekarang saya diundang oleh disini supaya kami dapat bantuan dari beliau. Alhamdulillah kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena kalau tukang galik makam ini pekerja yang sangat menanggung musiko yang sangat berat. Karena di samping ini ada makam ke makam. Kalau kami sedang menggali ada yang meninggal, kadang-kadang peti orang yang lain ini ikut keluar. Jadi itu tanggung jawab kami tukang galik makam. Kalau kami angkat ke atas mungkin-mungkin tak akan mungkinlah terjadi. Karena ini ada orang di dalam itu. Jelek, baiknya di bawah itu kami yang tahu. Pembagian paket sembako bagi 30 orang penggali kuburan di kota Pontianak merupakan sinergi antara lazis amanah dengan forum komunikasi Fardu Kifaya Fisabilillah. Kedepan tidak hanya memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari. Juga beasiswa bagi anak-anak para penggali kubur. Dan ini merupakan kerjasama yang luar biasa saya kira ya. Karena selama ini lazis amanah belum melirik para penggali kubur. Padahal mereka-mereka ini adalah merupakan orang-orang yang sangat, apa namanya, memiliki pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Dan ini tentunya merupakan salah satu prioritas yang juga perlu kita perhatikan untuk program lazis amanah ke depannya. Supaya mereka-mereka ini bisa kita bantu dengan tentunya dari program lazis amanah yang menyalurkan dari bantuan dari para donatur kita untuk orang-orang yang memang membutuhkan ya. Dan kita berharap memang forum komunikasi Fardu Kipayah Fisabilillah ini adalah merupakan salah satu bentuk lembaga yang mungkin bisa kita kerjasamakan untuk masa-masa yang akan datang. Tidak hanya dalam bentuk bantuan pakai sembako, tetapi kami kira bisa untuk program-program lazis amanah yang lainnya seperti mungkin bisa kita salurkan dalam bentuk biasiswa untuk anak-anak para penggali kubur di kota Pontianak. Sementara itu, Ketua Forum Fardu Kipayah Fisabilillah, Ahmad Bustofi, mengatakan para penggali kubur bekerja dengan keikhlasan dalam kelanjaran pemakaman. Diharapkan ke depan tidak hanya penggali kubur yang mendapatkan atensi, tapi juga pengurus Fardu Kipayah dengan mengoptimalkan tugas, peran, dan fungsinya melalui pelatihan-pelatihan. Romlon Sumersonu melaporkan.